Halo, Mbak Dinda dan Mas Raya, apa kabar? Sekarang lagi sibuk apa? Kita lagi ada persiapan single ya? Seenggak. Terus ini juga bioskop belum dibuka. Kita ada film yang insya Allah bakal tayang juga. Dan apa ya, kesibukan yang saling mengurus sama lain. Tapi kita tadi cerita kalau misalnya apa-apa itu harus dilakuin kalau bisa berdua gitu. Karena gak, ini udah berapa bulan nikah? Mau enam. Oh, mau enam ya? Ada yang gak sempet berdua gitu? Mungkin ada beberapa kali yang diluar kendali kita. Misalnya kayak Dindam sih sama Mama ke salon ya. Aku di rumah yang yaudah aku makan sendiri kayak gitu. Kalau kamu ke salon, ditemenin gak? Ditemeninnya karena kan aku pake salonnya yang memang tuan semua. Jadi lebih banyak sama Mama atau sama kakak Ipar gitu sih. Raya jarang. Paling dia kayak jemput gitu doang. Suami kerja di rumah tapi banyakan tidur atau suami kerja gak pulang-pulang? Kerja tapi pulang. Di luar pilihan itu. Di luar pilihan. Gak apa, pokoknya hitung. Suara perempuan. Terus, masak sendiri atau pesen online? Karena belakangan ini lagi belajar-belajar senang-senangnya belajar masak, kayaknya lebih enak masak sendiri sih sebenernya. Dan enak dia masak. Oh enak. Setelah kejadian Nindomi kemarin udah bikin masakan apa aja buat Mas Re? Cuma. Cuma. Ayam. Ayam yang asam manis gitu enak. Ayam asam pedas manis, cabai hijau, kemendoan, por, habis goreng. Banyak lah kue-kue gitu. Kalau Mas Re udah pernah masak? Sering dia. Dia tapi lebih yang ke misalkan kayak bikin cake cookies, terus pernah juga bikin dabu-dabu. Sebenernya Re itu jauh banget, dia semua serba bisa. Masak apa aja bisa, jadi kayak kalau aku lagi BM banget apa gitu, kadang-kadang dia kan udah terbiasa kan jadi cepet geraknya. Tapi aku masak bukan karena disuruh dia, jadi kayak kadang misalnya dia pengen makan ini gitu kan. Sebenernya kita pesen aja kan, dia bilang ya pesen cuman aku mikirnya, ah lebih enak aku bikin sendiri. Lebih terjamin gitu loh, maksudnya kita ngeliat sendiri tempat masaknya seperti apa kayak gitu. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Kenapa harus memilih gitu kalau bisa keduanya? Kalau bisa keduanya ya? Setaraan gender. Tapi pilih mana? Belanja online atau belanja ke mall? Ke mall sih, karena bisa liat wujudnya langsung. Terus kalau misalnya nih, one day Mbak Dinda punya project main film, tapi pasangannya disitu bukan mas Re? Sebenernya Re itu gak pernah marang, cuman akunya yang kadang-kadang aku suka risih sendiri sih. Karena kan satu memang udah berumah tangga, kedua tuh kita nanti punya anak, terus liat anak, kayak gitu-gitu. Sepaling kalau aku nanti ada cowoknya gitu, bukan sebagai pasangan, kayak gitu-gitu. Lihat situasi dan kondisi juga sih sebenernya. Kita juga mungkin kalau misalnya kayak dipasangin sama pemeran ini, kita juga ngeliat, apa ya bisa dibilang ya, cari aman lah ya. Jangan misalnya pasangan kita yang memang sensual ataupun lain sebagainya, kita sangat menghindari itu. Siapa personil Adam dan Hawa yang paling jahil? Bang Nata. Pemeran dijahilin apa kau Bang Nata? Sering, berapa kali ya? Sering. Emang pembawaannya begitu, tapi kejahilannya dia yang bikin kita kangen kadang. Kalau nggak ada dia nggak rame kadangnya. Siapa personil Adam dan Hawa yang paling cerwet dan bawah? Hawa sih Teh Aulia ya, karena kan lebih banyak pengalaman ya. Aku juga banyak tanya sama Teh Aulia, dan Teh Aulia lebih banyak bercerita gitu. Jadi kayak seru aja gitu kalau cerita sama dia. Hawa sama Teh Nisa ya so-so aja sih. Kayak, ya tapi nggak banyak gitu. Kalau yang cowoknya siapa nih yang paling sering sharing, paling sering cerita? Semuanya gitu. Semuanya? Kenapa aku seneng sama circle ini? Karena misalnya kalau yang ngumpul gitu apa aja ya? Kayak kita sakar bareng. Positif gitu loh. Positif banget ya. Kayak Kang Dodi sharing ilmu tentang rumah tangga seperti apa, kewajiban suami, dan apa yang harus lakukan suami, kayak gitu gitu. Tadi aja ngajakin itu ya ngaji ya? Tadi kita ngajakin ngaji bareng juga. Kita langsung, tadi juga diajak ke Yaman bareng. Jadi belajar langsung di sana. Jadi banyak banget hal positif kalau sama abang-abang sih ya. Mungkin kalau dibilang nggak positif itu lebih ke nggak ada-keedahnya lebih ketawa-ketawa doang. Kayak pilihan-pilihan kostum nih. Kalau misalnya kita baru 4 nih, dapat kostum 4, ya siapa yang paling terakhir dapat yang paling zonk. Kayak gitu. Oh gitu ya? Itu saiznya gede apa kecilan. Jadi bener-bener nggak tau siapa yang pake siapa ya? Nggak tau. Dan udah ke keluarga juga nggak nyerangnya ya? Ke keluarga banget. Siapa yang sering minta pendapat tentang membangun rumah tangga? Minta pendapat? Dan rakan-rakan berdua ke personal Adam dan Hawa? Dinda atau Ren? Aku? Tanya. Kalau porsiku aku ke Kang Dodi. Kalau kamu ke Hawa. Kalau Hawa. Tapi kalau setelah menikah, ke Hawa dia, kadang-kadang ke Nisa juga. Jadi ya semuanya sih hampir sama. Gitu. Oke. Kalau misalnya ke Hawa teman ini, kalian pengen sunyi nggak? Kalian jalan-jalan ke mana kedua? Gitu loh. Kemana? Gitu. Pastinya sesampungnya Ray kan. Karena setelah menikah kita belum ketemu. Belum apa. Belum tau rumahnya Ray disana tuh kayak apa. Terus lingkungan. Keluarga. Kecilnya dia kayak gimana. Gitu tuh belum ngerasain. Jadi pengen banget kesana yang pasti ya. Oke. Thank you. Iya makasih mbak. Yeah. Yeah. I canlee. I can nih Developi a pein auchin key räнач sampai. Inki Net. Oho. Takahit. Mit there.